5 lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau Quickon Pemilu 2024. Pertagal 14 Februari 2024, pukul 15.20 waktu Indonesia Parat, pasangan Prabowo-Kipran unggul di posisi pertama. Mereka bahkan meraih suara lebih dari 50%. Berikut hasil hitung cepat dari 5 lembaga yang telah kami rangkum. Lembaga pertama adalah LSI. Pasangan Anies Muhaimin mendapatkan suara 24,18%, sedangkan pasangan Prabowo-Kipran meraih 58,08%. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebesar 17,74%. Lembaga kedua adalah CSIS. Pada lembaga survei CSIS, pukul 15.20 waktu Indonesia Parat, total suara masuk mencapai 46,4%. Prabowo-Kipran unggul dengan suara 58,93%, sedangkan Anies Muhaimin di posisi kedua mendapat 24,7%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud mendapat 16,94%. Lembaga ketiga adalah indikator politik. Dalam survei indikator politik, pasangan Prabowo-Kipran menang dengan suara 59,39%. Posisi kedua ditempat Anies Muhaimin dengan suara 23,92% dan Ganjar Mahfud 16,69%. Kemudian lembaga keempat adalah poltreking. Berdasar hasil poltreking, Prabowo-Kipran unggul dengan 60,59%, Anies Muhaimin 21,49% dan Ganjar Mahfud 17,87%. Kemudian lembaga kelima adalah Litbang Kompas. Pada hasil Litbang Kompas, pasangan Prabowo-Kipran meraih 60,9%, disusul Anies Muhaimin 22,54% dan Ganjar Mahfud 17,34%. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.